Halo Bang, peradaban abad ke-17 yang menunjukkan kemampuan masyarakat dosantara dalam pengelolaan air bersih untuk kebutuhan ibu kota kerajaan Sriwijaya tergambarkan dalam sisa leluntungan kerajaan pada situs Nah, sebenarnya satu kata kunci yang perlu kita ketahui untuk menjawab soal ini adalah mengetahui letak dari kerajaan Sriwijaya Nah, kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan Buddha yang letaknya di Sumatera Jadi, sebenarnya dengan mengetahui ini saja, sudah bisa kita eliminasi nih pilihan jawaban yang A, B, C, dan D Karena Surakarta, Banten Lama, Mojokerto, dan Karawang itu semuanya letaknya di Pulau Jawa Jadi, pastinya yang benar hanyalah yang E ini, yang Mojokerto Jambi Tapi, kalaupun begitu tetap kita bahas satu-satu ya pilihan jawabannya Melalui yang A, Kartasura di Surakarta, ini merupakan situs kota kuno Yang merupakan salah satu bekas ibu kota dari Kerajaan Mataram Islam Kemudian untuk yang B, Surosawan, Banten Lama Nah, Surosawan ini merupakan nama keraton Keraton Surosawan itu adalah keraton di Banten Yang dibangun pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin Yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten Jadi, ini miliknya Kesultanan Banten Lalu, yang C, Trawulan Nah, Trawulan ini merupakan sebuah situs purbakala Yang berada di Kecamatan Trawulan Di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Dan dipercaya berhubungan dengan Kerajaan Majapahit Lalu, aduh, enggak mati ya kita terliwa Batu Jaya, Karawang, ini merupakan kompleks percandian Yang katanya merupakan kompleks percandian Buddha kuno Yang terletak di Kecamatan Batu Jaya dan Kecamatan Pakis Jaya Tapi, enggak diketahui si kompleks percandian ini milik kerajaan apa Lalu, untuk yang M, Muara Jambi Nah, Muara Jambi ini merupakan sebuah kompleks percandian Yang letaknya itu pada tanggul alam kuno di Sungai Batanghari Nah, di dalam kompleks ini Tidak hanya terdapat candi Tapi, juga ditemukan beberapa bukti bahwa Adanya pengelolaan air bersih Untuk kebutuhan ibu kotanya dari Kerajaan Sriwijaya Nah, pada kompleks percandian ini Terdapat parit Atau kanal kuno Buatan manusia Serta, juga ada kolam penampungan air Ini merupakan hal-hal yang mengindikasikan Adanya pengelolaan air bersih Karena itu, maka pilihan jawaban yang terpantuk kita pilih Di sini adalah yang E Tetap semangat dan sampai jumpa!